Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga sehat-sehat ya semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala seperti biasa kita saling mengingatkan jangan pernah tinggalkan sholatnya ya dan jangan lupa sholawat ke atas nabi Allahumma salli ala sayyidina muhammad jadi video kali ini diawali dengan menyapu halaman rumahku yang sempit ini jadi halaman rumah aku itu sempit banget ya teman-teman karena depannya itu jalan menuju ke bawah ya di bawah itu ada rumah juga dan kayaknya halamannya itu cuma ada jalan ya dan disini samping kirinya itu ada sedikit halaman ya biasanya sebelumnya aku tanamin cabai kayak apa gitu ya aku tanamin disitu ada bayam brazil dan juga ada katu dan masya Allah ada beberapa tanaman aku sebelumnya oh iya teman-teman jangan salvok ya sama baju dan juga khimar aku yang itu-itu aja masya Allah ya teman-teman aku kayak gak pernah atau jarang ganti baju kayak gitu ya karena aku suka banget baju merah ini menurut aku baju ini itu meskipun udah buluk udah kayak lama banget tapi aku suka aja makanya gitu ya begitu pun dengan khimbarnya itu-itu aja kalau gak coklat ya hitam atau juga nevi masya Allah aku suka ya aku suka aja gitu padahal baju yang lain masih ada kok teman-teman alhamdulillah dan video ini ya teman-teman adalah sambungan dari video yang sebelumnya tapi aku gak jadiin satu video karena terlalu panjang jadi aku jadiin dua video ini tuh di sore hari ya teman-teman aku di sore harinya itu sapu-sapu halaman ya sedikit karena sampahnya itu banyak sudah banyak ya udah lama gak disapuin sapu-sapu rumah ya pokoknya bersih-bersihin rumah ya sedikit biar gak terlalu ngeres rumahnya terus ini aku ada mau angkat jemuran ya karena jemurnya itu sudah kering beberapa hari ini aku gak upload video ya teman-teman karena aku lagi sibuk rewang bantu-bantuin orang yang punya hajat kayak gitu jadi aku gak sempet edit video upload video ya mana sempet ya kita kan sibuk di rumah orang gitu rencana mau edit videonya itu ya malam hari setelah sudah rewang orang ya siangnya tapi malamnya itu udah capek banget teman-teman udah ngantuk banget dan juga aku malamnya ada belajar ya sedikit aku juga gak mau ganggu belajar aku jadi aku tahan dulu untuk edit videonya nunggu ada waktu yang santai dan alhamdulillah aku sudah bisa di videonya sekarang ya teman-teman karena aku lagi santai masya Allah teman-teman lagi apa nih ya sekarang lagi nonton video aku lagi santai kah atau lagi ya pokoknya lagi rebahan sopin anaknya lagi apa nih ya sekarang boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman makasih yang sudah klik video aku yang sudah nonton video aku jangan di skip-skip ya teman-teman pokoknya aku mau makasih banget buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video aku yang sudah subscribe yang sudah like komen yang sudah share video aku masya Allah semoga kalian kebaikannya dibalas oleh Allah SWT aku hanya bisa mendoakan semoga dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya baik dunia maupun akhirat buat yang baru nemu video aku salam kenal hai masya Allah jangan lupa ya subscribe-nya dukungannya pokoknya ya dan jangan lupa juga tinggalkan jejaknya buat yang punya channel masya Allah insya Allah aku akan mampir ya kalau ada waktu insya Allah meskipun agak lama aku berkunjung ya maklumnya aja ya teman-teman kita tuh kadang banyak kerjaan lain gitu atau sibuk banget jadi gak sempat buat berkunjung ke channel teman-teman sekalian tapi insya Allah ya aku akan mampir kalau aku lagi santai atau gak ada pekerjaan ya insya Allah terus buat yang gak punya channel ya tetap aku mau bilang terima kasih banyak terima kasih pakaian keponakan aku yang sekolah SMP ya masya Allah ini alhamdulillah banget ya hari ini tuh cukup cerah jadi pakaian semuanya itu kering aku ya kalau liat tibi ibu atau teman-teman semuanya yang habis lipat pakaian terus disetrika dari pakaian-pakaian dalam gitu disetrika masya Allah rajin banget ya teman-teman kalau aku ya gini teman-teman habis angkat pakaian langsung dilipat apalagi pakaian hari-hari aku gak setrika ya kecuali pakaian yang penting kayak mau kondangan atau ya pokoknya pakaian formal atau pakaian suami yang mau sholat gitu ya kalau sholat kan ke masjid biar rapi aja ya biar gak kusut-kusut amat ya ih berarti Kak Nova ini orangnya pemales ya masa setrika aja gak bisa ya atau gak punya waktu padahal ya beberapa menit aja kan kelar apalagi pakaian yang sedikit masya Allah ya teman-teman sebenarnya aku itu bukan yang males setrika gitu aku itu hanya sedikit menghemat energi ya tujuannya tapi ya ujung-ujungnya masih jebol aja ya listriknya itu nah ini aku mau pasang spray kasur cantik aku ya teman-teman warnanya biru masya Allah terus di bawahnya itu ada kasur jadul ya udah lama banget itu kasur ya itu kasur dari mama mertua kasur kami waktu pertama nikah ya tapi kan kalau dipakein spray kan cantik ya teman-teman ya namanya juga kasur lama ya terus warnanya itu udah buruk buluk banget ya gak bisa dicuci lagi ya kalau bisa dicuci ya kan enak juga ya dipandang mata ini ya gitu-gitu aja warnanya paling kan dipakein spray jadi kasur aku itu ada tiga lapis ya teman-teman kasur yang bawah itu adalah kasurnya kakek iper aku ayu iper aku ya di bawah paling bawah gak kepake ya aku taruin di paling bawah terus yang kedua kasur kita juga ya terus di atasnya juga ada kasur kita juga masya Allah aku jadikan tiga lapis gitu biar kayak spring bed ya teman-teman tinggi tebel masya Allah masih ada gak sih teman-teman yang pake kasur kayak gini kasur jadul apa udah spring bed semua ya masya Allah ya teman-teman pokoknya syukuri aja apa keadaan kita sekarang karena masih banyak banget ya saudara kita yang tidur di kolong jembatan yang tidurnya gak beralaskan ticker jangan kan mau kasur spring bed ya kadang pun ticker gak ada ya teman-teman masya Allah kedinginan gak punya selimut jadi bersyukur sekali ya jangan self-shok ya sama spray aku yang bolong sebelumnya aku udah pernah cerita ya teman-teman bahwa kasur yang nomor 2 itu pernah kebakaran kayak gitu bekas racun nyamuk alhasil ya beginilah penampakannya ya teman-teman aku gak buang spraynya masya Allah karena aku suka banget spray ini biru cerah aku itu cuman ada tiga ya spray kasur warna biru krem sama ungu biasanya kalau ungu aku pakein untuk deket-deket lebaran gitu ya terus kalau yang biru ini aku pake hampir setiap hari terus yang krem kenapa jarang dipake kak karena warnanya itu krem-krem gimana ya karena mudah kotor ya apalagi kalau kita sering keringet basah gitu dia mudah kayak bintik-bintik hitam ya kalau disini nyebutnya punah masya Allah kalau di tempat kalian apa ya dan juga biasanya ya kalau kita habis keramas ya rambut kita kan basah kalau langsung rebahan kayak gitu ya basah semua ya spraynya atau spray bantalnya jadi aku takut ya nanti spraynya itu juga cepet buluk juga ya padahal mah emang udah buluk ya spray yang ini aja udah kayak putih gitu ya temen-temen ya maklumlah spray murah ini itu adalah hadiah pernikahan kami waktu itu ya temen-temen yang satunya warna ungu juga hadiah pernikahan ya dan yang itu lumayan bagus sih menurut aku ya mereknya itu California kalau gak salah Masya Allah dikasih ibu Bandung karena beliau tinggal di Bandung dan sekarang beliau sudah almarhumah ya Allahumma gfirlaha warahamha wa'afiha wa'afu'anha pokoknya doa terbaik untuk beliau semoga ditempatkan di sisi yang terbaik ya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala oke lanjut lagi ya temen-temen pasang spraynya Masya Allah ini itu makan waktu banget dan aku udah keringetan banget ya temen-temen ini aku selipin spraynya ke bawah ya biar gak gerak-gerak gitu Alhamdulillah akhirnya selesai juga ya pasang spraynya Masya Allah mungkin inilah ya temen-temen video singkat aku terima kasih banyak yang sudah klik video aku semoga video-video video aku ya bisa memberi manfaat sedikit atau banyaknya semoga kalian terhibur semoga pokoknya semoga bermanfaat ya semoga kalian terinspirasi semoga kalian tambah semangat buat bersih-bersih rumahnya Barakum Allah Fikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye